Halo Pecinta Sepak Bola Dunia, berjumpa lagi dengan Angkal Goal, channel yang akan memberikan hasil pertandingan dan berita terbaru, sepak bola di seluruh dunia. Kami awali dengan berita pertandingan Liga Eropa. Liverpool vs Toulouse, Kimerah berpesta gol 5-1. Liverpool berpesta gol saat menjamu Toulouse dalam MAG di ketiga grup Al Liga Eropa. Kimerah menang besar 5-1. Liverpool vs Toulouse berlangsung di Stadion Enfield pada Jumat 27 Oktober 2023. Liverpool unggul lebih dulu dari gol Diogo Jota di menit ke-9. Namun, Torehansis Dalinga di menit ke-15 bisa menyetarakan angka. Pada menit ke-30, Wattaro Endo bisa mengembalikan keunggulan D'Arates. Darwin Nunes membuat Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3-1 berkat golnya di menit ke-34. Selepas jidah, Tuan Rumah bisa menambah 2 gol. Rian Gravebak bikin gol ke-4 Liverpool di menit ke-65. Mohamed Salah lalu menutup pesta gol Liverpool. Saya menggetarkan jala telus di menit ke-9-0 tambah 3. Kemenangan ini membuat Liverpool kuku di puncak klasemen grup Y dengan 9 angka. Sementara, Toulouse di peringkat ke-3 dengan 4 poin. Brighton vs Ajax. Kemenangan bersejarah The Seagulls. Brighton dan Hoff Albion mengalahkan Ajax Amsterdam dalam lanjutan Liga Eropa. Kemenangan ini jati sejarah untuk Brighton. Laga Brighton vs Ajax di mid di tiga grup B digelar di The American Express Community Stadium, Jumat 27.10 dini hari web. The Seagulls menang 2-0 berkat gol Zulu Pedro dan Ansu Fati. Ini jati kemenangan pertama Brighton di Liga Eropa musim ini. Pada dua pertandingan sebelumnya, pasukan Roberto De Zerbi itu kalah dari Agatens dan imbang melawan Marseille. Berkat kemenangan ini, Brighton menjaga peluang untuk lolos ke fase nakot Liga Eropa. Brighton menempati peringkat ketiga klasemen grup B dengan 4 poin. Tertinggal satu poin dari Marseille yang ada di puncak. Ranking FIEFA terbaru, Indonesia naik 2 peringkat keurutan 145. Timnas Indonesia naik 2 peringkat dalam rangking terbaru FIEFA. Sementara, Argentina masih berada di peringkat satu dunia. Timnas Indonesia menempati peringkat ke-145 dalam rangking FIEFA terbaru yang dirilis Kamis 26 persepuluh. Garuda mengumpulkan 1.069,82 poin. Indonesia naik 2 peringkat dari peringkat FIEFA sebelumnya pada bulan September. Tim Merah Putih naik peringkat setelah mendapatkan tambahan poin dari 2 kemenangan melawan Brunei Darussalam di Laga Kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Pasukan Hinti yang menang dengan skor 6-0 baik di kandang maupun tandang kalah berjumpa Brunei. Indonesia mendapatkan 16,95 poin dari 2 kemenangan ini. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, Indonesia berada di peringkat ke-27. Negara Asia dengan peringkat terbaik adalah Jepang. Tim Samurai Biru menempati peringkat ke-18. Posisi mereka lebih baik dari REN di urutan ke-21 dan Korea Selatan di urutan ke-24. Sementara negara Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi adalah Vietnam di posisi ke-94. Tiga negara Asia lainnya juga masih punya peringkat lebih baik dari Indonesia yaitu Thailand posisi 112, Malaysia 137, dan Filipina 138. Untuk negara dengan peringkat teratas masih diduduki juara dunia, Argentina posisi tim tango diikuti oleh Perancis di posisi ke-2 dan berhasil di urutan ke-3. Inggris dan Belgia kemudian melengkapi lima besar dengan berada di peringkat ke-4 dan ke-5. Posisi lima besar tak berubah dari ranking FE IFA yang diumumkan sebelumnya. Halen dikritik, Guardiowel. Orang-orang ingin dia gagal. Striker Manchester City Erling Haaland sempat dikritik karena seret gol. Namun manajer City Pep Guardiowel tak pernah meragukan strikernya itu. Haaland mengakhiri pacek klik golnya di Liga Campin saat City menang 3-1 atas Young Boys di Stadion Wanggolf. Bern, Swiss, Kamis 26 Oktober tahun 2023 dini hari web. Striker asal Norwegia itu bikin dua gol. Sebelumnya, Haaland sempat melewati lima pertandingan di Liga Campins tanpa mencetak gol. Belum lama ini, Haaland juga sempat tidak bikin gol dalam lima pertandingan beruntun sebelum mencetak gol kembali dalam dua laga terakhir melawan Brighton dan Young Boys. Haaland pun jati sasaran kritik, mengingat produktivitas golnya begitu tinggi musim lalu. Pep Guardiowel memberikan pembelahannya. Penting untuk dapat peluang. Orang-orang ingin dia gagal, ujar Guardiowel kepada TNT Spots. Saya minta maaf, tapi dia akan mencetak gol di sepanjang hidupnya. Dengan peluang-peluang yang ada, dia adalah ancaman yang luar biasa. Pemain perlu kemampuan untuk menemukan operan seperti Kevin De Bruyne dan Ilkay Gendogan. Tapi dia akan mencetak gol sampai hari terakhir dia main bola, kata Guardiowel. Ada rumor mu mau rekrut David De Gea lagi. David De Gea sudah tiga bulan menjadi free agent sejak dilepas Manchester United pada musim panas. Kini ada rumor mu mau merekrut De Gea lagi. Rumor itu dilontarkan Neil Costas-nya The Sun. Menurut klaimnya, The Red Devils siap mengajukan tawaran jangka pendek kepada De Gea yang kini belum memiliki klub. Hal itu masih menurut klaim tersebut, tidak lepas dari potensi Man United ditinggal pergi Andre Onana pada bulan Januari nanti. Onana rencananya akan tampil di Piala Afrika bersama timnas Kamerun. Andre Onana sebenarnya sempat bersitegang dengan manajer Kamerun Rigobertsong. Sehingga tampak tidak akan dipanggil lagi ke timnas. Tapi pada bulan Agustus lalu, Onana kembali dipanggil. Artinya, jika Andre Onana masuk skuad Kamerun untuk Piala Afrika, Manchester United juga akan ditinggal oleh kipernya itu pada bulan Januari. Piala Afrika akan dimulai pada 13 Januari-Wari dan tuntas pada 11 Februari-Wari. Ada pula kemungkinan Kamerun menggelar pemusatan latihan menjelang turnamen. Dalam skenario tersebut, dan jika Kamerun terus melaju sampai ke final Piala Afrika, maka Onana berpotensi absen sampai delapan pertandingan untuk Man United. Dari delapan pertandingan itu, ada empat laga di Premier League melawan Tottenham, Wolverhampton Wanderers, West Ham United, dan Villa. Selain itu, jika Man United lolos dari fase grup Liga Champions, Andre Onana juga bisa saja absen di lag pertama babak 16 besar andai kata Kamerun melaju. Sampai final Piala Afrika, itu dikarenakan lag pertama 16 besar Liga Champions dimainkan 48 jam usai final Piala Afrika. Terima kasih sudah menonton Angkal Goal, jangan lupa di-like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan berita-berita sepak bola terbaru. Terima kasih sudah menonton!